Nama Ibu Kota Negara Baru, yakni Nusantara, mendapatkan banyak komentar hingga menjadi kontroversi. Bahkan, nama Nusantara sempat jadi trending topik di Twitter hingga masyarakat Malaysia ikut bersuara. Hal itu lantran Indonesia disebut telah mengklaim bahasa. Dilansir Tribunews Bogor.com, Awan Wafdan, seorang penulis asal Malaysia lewat akun Twitter at Seketulawan, memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa Indonesia asal klaim kata Nusantara hanya milik Indonesia, padahal menurutnya di Malaysia sendiri mengenal kata Nusantara. Lantas, penulis itu pun memaparkan perbedaan makna Nusantara dalam Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Melayu. Di Malaysia sendiri Nusantara dipahami sebagai Kepulauan Melayu. Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Presiden Jokowi menyetujui nama Ibu Kota Negara, yaitu Nusantara, pada Jumat 14 Januari 2022. Ibu Kota Negara Baru ini disebut pakan berada di daerah penanjam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru dipilih lantaran sudah dikenal sejak dahulu dan mudah menggambarkan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!